Kemarin ada yang nanya, Bang apakah masih bisa kita dropship dari Shopee ke Tokopedia atau sebaliknya dari Tokopedia ke Shopee? Jawabannya, untuk dropship dari Shopee ke Tokopedia masih bisa dan untuk Tokopedia ke Shopee itu agak sulit. Jadi di video ini, gue akan praktekin langsung dropship, suppliernya di Shopee, kita jualannya di Tokopedia, langsung aja kita eksekusi. Hai Juregan, buat kalian yang baru pertama kali nonton, terima kasih banyak sudah klik video ini dan nonton video ini. Dan buat kalian yang penasaran gue jualan apa aja, tinggal lihat aja Instagram gue, sahlanritman99, atau lihat link di deskripsi. Di video ini, gue akan kasih tau gimana caranya dropship terbaru 2021, suppliernya di Shopee, kita jualannya di Tokopedia, dan langsung kita praktekin pada transaksi dropship yang masuk ke akun baru gue. Dan setelah gue kasih tau step by stepnya, memproses orderan, selanjutnya gue akan kasih sedikit tips aja ya, gak usah banyak-banyak. Oke, yang pertama, disini ada orderan dudukan handphone Teflor Stand di Tokopedia, harganya Rp. 185.000. Sebenarnya, supplier gue ini dari Jakarta Notebook, tapi karena gue mau kasih contoh ke lu, di Shopee juga ada yang jual dengan harga Rp. 106.000. Jadi kita untungnya berapa? 80% lebih. Dan ini harusnya pake antarajak, dan gue udah beli barangnya. Selanjutnya, kita akan menuju Shopee untuk transaksi ke supplier dengan produk ini. Dan yang perlu gue kasih tau, disini bisa diganti kurir. Oke, ganti kurir. Jadi, kalau kalian mau dropship dari Shopee ke Tokopedia, sebisa mungkin jangan aktifkan gratis ongkir. Karena kalau kalian aktifkan gratis ongkir, jasa kirimnya itu tidak bisa diganti lagi. Karena ini tidak mengaktifkan gratis ongkir, makanya antaraja masih bisa diganti disini. Apabila disini tidak ada pilihan ganti, nanti kalian pilih aja menu bantuan. Disana nanti ada sebacem robot gitu yang akan masukin nomor resi dari Shopee. Selanjutnya kita ke Shopee dulu ya. Oke, juragan di Shopee harganya Rp. 107.000. Ada yang jual Rp. 104.000. Jadi udah jelas, kita untung Rp. 80.000. Jadi anggapan selama ini, dropship nggak bisa untung banyak, salah besar. Ini buktinya bisa untung banyak. Tinggal kita beli sekarang. Beli sekarang. Dimasukkan ke dalam keranjang. Tinggal kita check out. Selanjutnya disini tinggal kita ganti saja alamatnya. Nah, selanjutnya di alamat baru ini tinggal kita ganti menjadi alamat dari si pembeli yang di Tokopedia kita. Tinggal kita salin alamat. Setelah alamat disini kita sudah samakan dengan pembeli kita yang ada di Tokopedia. Selanjutnya kita pilih aja kirim. Selanjutnya tinggal kita pilih kurirnya. Kita pilih kurir sesuai pengiriman setiap saat. Konfirmasi. Kita tidak yang reguler aja. Kita tidak COD. Selanjutnya kita buat pesanan. Dan kita bayar. Selanjutnya jika supplier di Shopee sudah input resi. Selanjutnya tinggal kita pilih aja titik bawah 3. Ganti kurir. Terus masukkan nomor resi. Kurir disini pilih yang JNT. Disesuaikan dengan yang ada di Shopee. Biasanya itu langsung JNT. Tinggal konfirmasi. Jadi kayak gitu aja kan. Dropship dari Shopee ke Tokopedia sangat mudah. Yang jadi masalahnya jika di menu tadi tidak ada pilihan ganti kurir. Maka kita bisa minta bantuan Tokopedia Care. Tinggal kita klik. Nah selanjutnya kita pilih yang ini. Transaksi ini. Chat sekarang. Terus kita pilih langsung aja. Mau ganti resi. Mau ganti kurir. Dan tunggu sebentar. Akan dibalas oleh si tanya dari Tokopedia. Untuk transaksi ini. Kalau masalahnya di menu yang tadi itu tidak ada pilihan ganti kurir. Bantu input. Nah ini bantu ubah nomor resi dan ubah kurir pengiriman. Selanjutnya tinggal ikutin aja step yang ada disini. Dan karena gue udah beli barangnya dari Jakarta Notebook. Dan gue udah stock. Jadi gue tinggal langsung klik aja request pick up. Karena ini udah ada barangnya. Tinggal dikirim aja request pick up. Dan transaksi untuk gue. Karena gue nggak dari Shopee. Jadi udah kelar. Jadi kalau buat kalian yang dari Shopee. Suppliernya ikutin step yang sebelumnya ya. Oke Juragan. Jadi transaksi dropship dari Shopee ke Tokopedia. Seperti itu aja. Sangat simple dan mudah. Nggak ribet. Kecuali kalau kita suppliernya di Tokopedia. Dan kita jualannya di Shopee itu susah. Karena udah terjerat oleh resi otomatis. Selanjutnya buat tips dari gue. Biar cepat laku toko baru. Yang pertama kalian harus mementingkan trust. Kepercayaan pembeli. Kepercayaan pembeli bisa dibangun oleh reputasi. Ulasan. Ulasan bisa. Kalian jual dulu ke teman kalian. Produknya terus kalian minta ulasan. Jadi produk kalian nggak polos gitu. Udah ada ulasannya. Selanjutnya dari nama toko. Nama tokonya bisa kalian buat. Biar orang percaya. Dengan di depannya kasih nama CV. Selanjutnya setelah itu. Kalau kalian tidak iklan. Sama saja sia-sia. Produk kalian akan berada pada urutan yang paling bawah. Jadi gue sarankan untuk kalian iklan. Terlepas itu iklan otomatis. Atau iklan manual. Disesuaikan dengan kemampuan kalian. Terima kasih telah menonton!